Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ini kembali disorot saudara lantaran tersandung kasus megakorupsi. Bahkan unjuk rasa besar-besaran di Israel sempat mengemuka agar Netanyahu diadili. Pada tahun 2019 lalu, Jaksa Agung Israel yakni Avijai Mandelblit ini mendakwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan tiga skandal termasuk menerima suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Netanyahu didakwa menerima ratusan ribu dolar SMP. Maksud kami, ratusan ribu dolar SMP dan netcerutu dari miliarder Arnon Milchan dan James Becker yang diperkirakan senilai 200 ribu dolar AS. Tuduhan lainnya, kepada Netanyahu ini didakwa menoloskan kemudahan aturan untuk bisnis telekomunikasi milik Saul Elovich yang disebut sebagai rekan dekatnya. Pertengahan tahun 2023 tahun ini, skandal korupsi Netanyahu kembali mencuat. Netanyahu merupakan satu-satunya Perdana Menteri Israel terlama yang menjabat dari tahun 1996 hingga 1999 dan dari tahun 2009 hingga tahun 2021. Sebelumnya diketahui, saudara, kasus korupsi Netanyahu tidak muncul lagi setelah Israel melakukan agresi militer ke Gaza Palestina. Seperti diketahui, Israel melakukan serangan militer besar-besaran sejak Sabtu 7 Oktober 2023 lalu. Serangan itu diklaim sebagai balasana atas tindakan kelompok Hamas yang menembaki ribuan orang yang menghadiri pada sebuah festival musik di Israel. Di mana penembakan oleh kelompok Hamas ini memicu serangan belasan yang brutal dari tentara Israel ke jalur Gaza Palestina. Akibat serangan Hamas di festival musik tersebut dilaporkan ratusan orang peninggal dunia.